Podcast kesel aja by request, kita hari ini bakal bacain DM dari pendengar Tapi ini bukan request sebenernya, dia lebih ke Muji Halo bang, gue cuman mau bilang gue ngefans banget sama podcast lu Episodenya lucu-lucu dan relate-relate banget Dan dengan durasi yang singkat itu enak buat dinikmatin maraton di jalan Bahkan video-video animasinya juga sesuai banget sama selera gue yang simple-simple gitu Gue juga udah dua kali nonton lo stand up off air bang Termasuk lo ng-MC di ketawa komedi club Dan itu keren banget bang Menurut gue, walaupun waktu lo ng-MC waktu itu relatif singkat Tapi lo berhasil mengatasi sebagian besar krisis Krisis disini dalam artian kan durasi acara waktu itu terbatas dan lain-lain lah Oke segitu aja bang, makasih banyak dan keep berkarya Gokil, thank you banget bray buat pujiannya Makasih banget nih untuk akun Instagram, siapa nih? Dari gue sendiri sebenernya sih Jadi emang gue tulis sendiri buat gue baca sendiri untuk gue puji sendiri gitu Dan emang kenapa kayak gitu? Gak apa-apa kan normal kali Kenapa lo udah masalah lo sama orang yang suka nulis buat dirinya sendiri? Nulis pujian buat diri sendiri tuh boleh kan? Sangat-sangat waras menurut gue sih Ini salah satu bentuk self-love bray Gak aneh, gak aneh, gak aneh, gak aneh, gak aneh, gak aneh, gak aneh Ya sama aja kayak Efek Rumah Kaca juga punya lagu yang judulnya Efek Rumah Kaca gitu John Malkovich pernah main di film yang judulnya Being John Malkovich Jadi ya nulis atau menciptakan sesuatu dari diri sendiri untuk diri sendiri Tentang diri sendiri itu normal Itu waras dan gak aneh sama sekali kalau menurut gue Semua orang boleh ngelakuin itu sih Gitu bray, ini moga-moga episode ini dilihat sama temen gue dari Rastamala Project Kayak namanya Bulls dia dan gue tuh demen banget sama Bulls Karena apa ya, setiap gue ngeliat Bang Bulls tuh gue ingetnya banteng merah gitu Soalnya kan logo tim basket Chicago Bulls tuh banteng merah ya kan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!